Intro Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Banten melaksanakan reses perdana dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pendopo Bupati, Rabu 20 November 2019. Reses tersebut diterima asisten daerah tiga setda Kabupaten Pandeglang Kurnia Satriawan mewakili Bupati Pandeglang. Hadir anggota DPRD Fraksi Demokrat Yoyon Sujana, anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra Anda Suhanda, dan anggota DPRD Banten dari Fraksi PKB Nawawi Nurhadi. Dalam reses tersebut dibahas mengenai persoalan infrastruktur hingga pelayanan kesehatan. Pihak Pemkap Pandeglang meminta para wakil rakyat dapat menjembatani aspirasi masyarakat Pandeglang mengenai infrastruktur. Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Demokrat Yoyon Sujana mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan hal yang pokok. Pihaknya akan mendengarkan keinginan pemerintah daerah untuk bisa disampaikan kepada Pemprov Banten. Si Banten ketika diberikan bantuan sebesar apapun ke Pandeglang tentu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mengkaper semua kepentingan rakyat. Jangan sampai terjadi silpa-silpa yang begitu besar apalagi yang namanya uang bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu se-yogianya, se-mendetil mungkin tersalurkan sesuai dengan target dan keinginan rakyat. Acara kali ini pada perisimnya kita silaturahmi ya. Karena namanya juga resis pertama di tahun 2019 ini. Ada, dan juga kebetulan saya di tahun pertama juga. Jadi kita silaturahmi lah, pesawat yang punya dalam wilayah. Adapun pokok-pokok pikiran yang disampaikan tadi oleh Pak Asda, ya tidak yuk dari infrastruktur dan lepus ya proyek-proyek yang ada di, atau kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Yang lebih banyak pada infrastruktur. Oh iya, sangat baik, sangat support, sangat tolusi. Jadi rekan-rekan DPD Provinsi Banten dalam rangka reses, itu meminta berbagai masukan, meminta informasi-informasi untuk proses perencanaan dan perbaikan-perbaikan pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten, khusus di wilayah Pandeglang ke depan. Yang pertama masukannya tentunya infrastruktur. Kan kalau di Kabupaten Pandeglang, infrastruktur masih menjadi salah satu isu strategis yang harus mendapatkan perhatian kita bersama. Sehingga kita berharap nanti ada fokus-fokus pembangunan-pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Pandeglang, baik pembangunan infrastruktur kesejalan, jembatan, termasuk pembangunan-pembangunan infrastruktur dan perasaan perekonomian yang disandakan oleh OPD, OPD di lingkungan Pemerintah Pulis Banten. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berharap tentunya supaya jalan-jalan yang memang bisa mengkoneksikan, saya ulangi, jalan-jalan yang mengkoneksikan antara jalan provinsi dengan jalan provinsi yang saat ini menjadi jalan kopaten, kemudian yang mengkoneksikan antara jalan provinsi dengan jalan nasional yang saat ini bisa kita alihkan, itu menjadi jalan yang menjadi kewenangannya pemerintah provinsi Banten, sehingga nanti bisa membantu meningkatkan akses. Badan Anggaran, karena saya juga salah satu Badan Anggaran, untuk pandegang 0% penggunaannya, maka dari situ lah saya bersih tegang di Badan Anggaran, karena silpunan. Terima kasih telah menonton!